Nah jadi hari ini aku mau bikin menduan ya Nah ini untuk bumbunya dan bahan-bahannya ada bawang putih terus ada kunyit terus ada garam penyedap rasa sama merica nah terus disini ada daun bawang dan yang terpenting adalah tempeh terus ada air juga dan ini enam sendok tepung yang terigu aku pakainya enam sendok ya Nah jadi langsung aja ini aku bakalan halusin semua bubunya Hai nah ini ulek sampai dia bener-bener kalis ya nah dan ini kalau udah kalis langsung aja tinggal kita masukin ke dalam tepungnya tepung nah habis ini langsung aja deh kita kasih air nah ini untuk airnya kalian bisa sesuaikan ya untuk keenceran dan kekentalannya ini sesuai selera aja nah tinggal aduk-aduk aja dan ini aku langsung aja kasih sedikit lagi kalau dirasa udah sesuai selera kalian bisa cukupin aja airnya segitu aja nah jadi ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia bener-bener kalis ya Nah kalau ini menurut aku udah sesuai sih atau pas gitu Nah selanjutnya aku langsung aja masukin daun bawangnya ini aku masukin semua ya ini aku masukin sedikit terlebih dahulu Hai tinggal aduk-aduk lagi sampai kecampur merata ini aku langsung aja masukin lagi semuanya nah habis ini langsung aja deh aku masukin tempenya yang udah aku iris-iris tipis ya nah habis ini langsung aja deh tinggal digoreng nah dan selanjutnya kita langsung aja goreng dan disini aku udah siapin juga minyak goreng yang udah aku panasin dan selanjutnya ini aku langsung aja masukin adonan mendoannya jadi aku masukin satu persatu ya Hai nih langsung aja aku masukin Hai ini aku kasih tiga aja satu wajan Hai nabis ini tinggal kita tunggu aja sampai dia setengah matang gitu nah ini udah setengah matang dan selanjutnya ini aku bakalan balik hai 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 nih tinggal aku langsung aja balikin Hai mendoannya satu persatu ini emang agak susah sih ya tapi nggak papa ini langsung aja kita balik Hai nah nah ini udah setengah matang ya lanjut kita angkat aja jadi kalau mendoan itu kan nggak perlu kayak kering gitu kan ya makanya langsung aja deh kita angkat kalau dia udah setengah matang kayak gini Wow ini enak banget sih kalau menurut aku ya nah nah tinggal langsung aja deh habis ini langsung kita masukin lagi adonan yang keduanya Hai nah ini aku langsung aja masukin ya Hai nah tinggal aja setengah matang kalau udah setengah matang udah deh kita langsung angkat aja ya Hai nah dan ini hasilnya nah disini aku paduin juga sama sambal kecap nah sambal kecapnya ini aku pakai bawang merah sama kecap dan sama cabai rawit nah ini aku bakalan cobain ya Wow ini teksturnya juga enak banget sih kalau menurut aku kayak lembut gitu Wow ini enak banget jadi kalian wajib banget ya cobain di sini